Intro Pergerakan ekonomi global yang semakin dinamis Mempengaruhi segala aspek kehidupan Berbagi kemudahan tercipta Untuk membantu pekerjaan manusia Revolusi industri 4.0 Membuka gerbang lini masa Dari interlokal hingga internasional E-commerce menjadi salah satu bukti Kesuksesan revolusi industri Berbegal kemudahan internet Yang menjangkau hingga kancah internasional Pialenggara POS dalam hal ini POS Indonesia menjadi salah satu perusahaan Jasa kiriman yang memiliki proses bisnis Dalam hal importasi barang kiriman Ke Indonesia Beacukai merupakan instansi Yang memiliki tugas industrial asesan Dan trade facilitator Menjadikan Beacukai sebagai garda pertama Masuknya segala jenis importasi Di bawah naungan Kementerian Keuangan Direkturat Jenderal Bearan Cukai Dalam hal ini Beacukai Pasar Baru Merupakan satu-satunya kantor Yang khusus menangani importasi barang kiriman Melalui POS Indonesia Dengan bertempat di Blok F Gedung POS Ibu Pata Jakarta Pusat Terdapat tempat penimbunan Sementara untuk melakukan Kegiatan pemeriksaan fisik Barang kiriman luar negeri Sebagai inovasi dalam hal Keamanan, kenyamanan, dan ketepatan Waktu kepada penghuni jasa Beacukai Pasar Baru dan POS Indonesia Melakukan sterilisasi wilayah Di area tempat penimbunan sementara Selain itu, sebagai upaya Pencegahan selisih jumlah barang pada paket Serta sebagai bentuk jaminan Dan tanggung jawab Dalam hal melakukan pemeriksaan fisik Beacukai dan POS Indonesia Meliki e-pose atau elektronik POSEGEL Dalam hal telah selesai dilakukannya Pemeriksaan fisik barang kiriman Yang telah diatur dalam Keputusan Kepala Kantor Nomor 166 Tahun 2019 Tentang inovasi impor barang kiriman Di lingkungan Beacukai Pasar Baru Dalam hal pencapaian penerimaan Beacuk atas penerbitan surat penetapan Pembayaran Beacuk, Cukai, dan Pajak Atau yang biasa disebut SPP-BMCP Seksi perbandiharaan melakukan Mitigasi risiko atas terjadinya Piutang yang tertagi oleh POS Indonesia Dengan dilakukannya upaya internal Maupun eksternal berupa koordinasi Kerjasama dan komunikasi yang efektif Baik formal maupun informal Dengan penyelenggara POS Terima kasih telah menonton! Dalam rangka meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat Bia dan Cukai Kantor POS Pasar Baru Berkomitmen Untuk membangun zona integritas Menuju wilayah bebas dari korupsi Dan wilayah birokrasi bersih dan melayani Untuk mewujudkan komitmen tersebut Telah dilakukan perubahan pada 6 area Yaitu 1. Manajemen perubahan 2. Penataan tata laksana 3. Sistem manajemen SDM 4. Penguatan akuntabilitas kinerja 5. Penguatan pengawasan Dan 6. Penguatan kualitas pelayanan publik Pada sektor manajemen perubahan Bia Cukai Pasar Baru Telah berkomitmen dengan melakukan Pencanangan zona integritas Wilayah bebas dari korupsi Dan wilayah birokrasi bersih dan melayani Pembentukan 6 tim kerja Sesuai area perubahan dengan surat Keputusan Kepala Kantor Nomor Kep 115-WBC.08-KPPMP.03-2019 Dan perubahannya nomor Kep 51-WBC.08-KPPMP.03-2020 Membuat dokumen rencana kerja Menjadikan pimpinan sebagai role model Menetapkan agen perubahan Dengan mekanisme secara terukur Menetapkan budaya kerja dan pola pikir Melakukan berbagai kegiatan Untuk menumbuhkan semangat perubahan Dan kebersamaan seperti Mengadakan bimbingan mental 2 kali seminggu Pembacaan sikap dasar DJBC Setiap apel rutin bulanan Dan setiap mengawali acara kantor Penyampaian protap pada setiap pertemuan Dengan internal pegawai Mengadakan kapasiti building Dalam melakukan penataan tata laksana Becukai Pasar Baru telah berupaya sebagai berikut Melakukan kompilasi SOP kegiatan utama Melakukan evaluasi SOP Menyediakan layanan yang bisa diakses Melalui email ataupun live chat Pemberian informasi kepada publik Memanfaatkan media elektronik Dan media sosial melalui Website resmi Facebook Twitter Instagram Youtube Maupun secara online Melalui live chat Dalam melakukan penataan Sistem manajemen sumber daya manusia Becukai Pasar Baru Telah melakukan hal-hal seperti Membuat perencanaan kegiatan Pengembangan kompetensi Yang dilakukan di awal tahun Untuk satu tahun anggaran Dengan sasaran kompetensi yang beragam Evaluasi pasca pelatihan setiap minimal dua bulan sekali Penempatan tugas pegawai yang dilakukan berdasarkan lama penempatan Dan sertifikat keahlian yang dimiliki Melakukan digitalisasi artif secara bertahap Monitoring pembuatan berita acara Untuk penginputan data pada SIMPEG Pemberian reward kepada pegawai bikinerja baik Dalam melakukan penguatan akuntabilitas kinerja Becukai Pasar Baru Telah berupaya dengan Melakukan pembahasan rencana kerja Oleh para pimpinan unit kerja Memprioritaskan upaya Peningkatan kapasitas SDM Yang menangani akuntabilitas Untuk memperkuat pengawasan di wilayah Becukai Pasar Baru Dilakukan hal-hal sebagai berikut Menindak lanjuti potensi benturan kepentingan P2KP pengendalian gratifikasi Weasel Blowing System Menyediakan kotak pengaduan dan kartu aspirasi Menyediakan media komunikasi pengaduan Melalui email dan juga layanan form pengaduan Becukai Pasar Baru juga telah memperbaharui Sarana dan prasarana guna menunjang Penguatan kualitas layanan publik Yang diantaranya Melakukan sosialisasi pelayanan Melalui platform, website, dan media sosial Seperti Instagram, Twitter, Youtube, dan juga Facebook Sehingga volume pengguna jasa yang melakukan kunjungan kantor Trendnya turun guna mengurangi antrian yang melebihi kapasitas Menyediakan flyer dan banner tentang impor barang kiriman Mengadakan customs guest to school Kampus visit customs Dan Becukai mengajar Melakukan pelayanan kontak senter Bravo Becukai 1525 Ketersediaan fasilitas di ruang pelayanan seperti Coffee Corner, Charger Station Becukai Pasar Baru juga telah mendapatkan berbagai prestasi Yang diantaranya Pemberian sertifikat penghargaan dari BNNK Tangerang Selatan Kepada KPBBC TMPC Kantor Pos Pasar Baru Pemberian piagam penghargaan dari BNN kepada KPBBC TMPC Kantor Pos Pasar Baru Penindakan narkotika berupa 719,8 gram metametamin Penggagalan penyelundupan 37.799 butir pil ekstasi Sabu seberat 31 kg dibungkus dalam kemasan teh Paket berisi 2.913 butir pil ekstasi Pemberian piagam penghargaan dari PT. Pos Indonesia Kepada KPBBC TMPC Kantor Pos Pasar Baru Sertifikat tentang cara-tata cara penyusutan arsip di lingkungan Kementerian Keuangan Prestasi dalam hal lomba kutbah pada Lomba Islamik Day yang diadakan oleh DKM Baitut Takwa Kantor Pusat DJBC Saya Minsi, Kepala Sentral Pembangunan Pos Jakarta Selaku pengelola tempat peninggungan sementara Pemprosesan kiriman internasional dari pos Saya sangat apresiasi atas semua kerja yang sangat baik Dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Baitu Kaiti Pembangunan Pak BNC Kantor Pos Pasar Baru Dimana dalam pitaan koordinasi memberikan suatu standar layanan Yang bisa kami publikasikan ke publik dan bisa menjadi jaminan layanan kepada publik Dan juga di samping janji layanan yang disandarkan di internal Jatukai Juga ketepatan dalam hal memberikan putusan-keputusan Termasuk juga melayani publik tidak kompromi dengan berupa isu-isu tentang memakai uang atau uang pelicim Dan ini sangat kami lihat perubahan-perubahannya Dimana mengertipkan banyak hal termasuk juga di dukungan kami Sehingga kami sejalan banget dalam hal memberikan layanan yang transparan Yang bersih sehingga bisa menjadi kebanggaan untuk masyarakat Indonesia Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Untuk kerjasama dan apresiasi kepada KBBC, TMPC, Tantor Pos Pasar Baru Bia Cukai makin baik Pengurusan di Bia Cukai Pasar Baru cukup transparan dan cepat Pengurusan saya habis urus impor dari luar Sekarang sudah selesai sekitar 5 menit lah Selanjutnya saya akan ke bawah untuk proses pembayaran dan pengambilan barang Terima kasih Hari ini saya datang ke kantor Bia Cukai untuk mengurus proses pembiayaan Bia Cukai Untuk pengambilan paket saya Di sini prosesnya begitu sangat cepat dan tanpa penghutan biaya 1% pun Untuk depannya saya harapkan tetap konsisten dan sukses selalu untuk kantor Bia Cukai di Jakarta Terima kasih Bia Cukai Pasar Baru, gimana integritas adalah identitas Kami tegas dalam pengawasan dan prima dalam pelayanan Bia Cukai, makin baik Terima kasih